Intro Halo Sobat Mata Homi dan Gadget Kali ini kita ada di turnamen RC Yang bertajuk Fun Race RCGI Mini Challenge Tepatnya ada di daerah Grand Cakung, Jakarta Timur ya Nah turnamen kali ini nih seru banget nih Jadi ada beberapa sesi race Dan di kesempatan kali ini kita gak cuman meliput aja Tapi kita juga ada perwakilan dari Tim Mata Homi dan Gadget Yang ikut balapan Jadi gak tau keseruannya seperti apa Mantemin terus Oke Sobat Mata Homi dan Gadget Ini dia yang tadi gue bilang Perwakilan dari tim kita nih Yang ikut turnamen RC ini Woy bro Gimana? Udah ready belum lo? Aman, aman, aman udah ready gue Aman ya? Oke, good luck bro Thank you Oke sekarang gue udah bersama ketua pelaksana dari turnamen RC ini ya Om boleh perkenalin sedikit gak namanya siapa? Boleh Nama gue, nama panjangnya Omara Samit Cuman anak-anak sering panggil gue Samit Gue kebetulan juga ketua RCGI Sama ketua pelaksana RCGI Fun Press ini Dan kebetulan kita kerjasama dengan Geekoprek juga Oke Om Samit Gue pengen nanya nih sedikit mengenai konsep acara dan komunitas dari Om sendiri Oke Jadi konsep acara ini sebenernya kita buat untuk menjangkau orang-orang yang baru masuk main RC Di mana RC yang paling terjangkau harganya tapi udah bisa dapet hobi grade itu ada di mini Jadi kita mengadain ini salah satu bentuk dukungan kita agar para pemain yang awam atau baru main Itu dapat berkompetisi, kita wadahin untuk bermain dan berkompetisi disini Itu tujuan utama kita sih Makanya kita mau ngusung konsep mini challenge kali ini Dan untuk komunitas RCGI sendiri sebenernya kita bukan satu klub atau komunitas yang spesifik terhadap sesuatu Tapi kita suatu wadah di mana siapapun itu dari klub manapun itu bisa join dengan RCGI Itu kita lebih ke forum diskusi dan group sharing mabar Jadi siapapun yang punya tempat mabar bisa di-share disitu untuk mencari teman RC Jadi sebenernya konsep RCGI sendiri adalah untuk sebagai wadah pencari teman untuk main RC Gitu sih konsep utamanya Walaupun kita berusaha agar tetap dari RCGI sendiri memfasilitasi tempat mabar untuk orang-orang sekitar kita gitu Oh gak jatuh om Nah cara joinnya gimana deh om? Cara joinnya gampang Sebenernya kita ada sosial media di Instagram kita ada rcgi.idm Itu bisa langsung di DM aja Admin kita untuk bisa masuk Karena sebelumnya kita mengadakan interview dulu sebelum masuk Jadi biasanya kit apanya dulu Dia sudah punya kit apa Terlepas dari kit apapun itu Tapi minimal dia sudah punya kit Dan tujuannya dia jelas untuk mencari teman main Untuk mencari ilmu tentang dunia RC Itu kita pasti terima Cuma memang orang yang benar-benar itu untuk mencari orang yang gak punya alasan untuk masuk grup sih Itu sebenernya utamanya Tapi kita selalu open apapun itu kitnya selama ada keinginan untuk mabar saling kenal silaturahmi Kita pasti bakal masukin ke grup WA kita Yang utamanya itu kita punya grup WAG RCGI diskusi dan mabar Itu grup utama kita yang paling aktif Tapi kalaupun misalnya diskusi general itu bisa lewat satu Instagram tadi RCGI.idm Atau lewat Facebook Kalau Facebook mungkin di searchnya bukan hanya RCGI Tapi Radio Control Group Indonesia Radio Control Group Indonesia juga Betul Dan itu kita menerima semua dari Indonesia Siapapun itu dari Indonesia Jadi bukan hanya sekitar Jakarta saja Atau misalnya kota-kota tertentu Tapi kita merangkul semua dari seluruh Indonesia untuk bergabung di Dan berbagi informasi di RCGI Nah pertanyaan terakhir dari gue nih om Oke Ini kedepannya keberlangsungan acara ini gimana om? Kebetulan setelah acara ini kita punya dua agenda lagi Acara Konsepnya mungkin masih sama Konsep untuk merangkul para pemain RC dari segi keterjangkauan kit Dan juga dari segi kepesertaan Itu paling deket tanggal 17 Agustus Tapi yang acara gedenya kita simpen dulu Sampai tanggal yang belum kita tentukan Tapi kita udah punya konsep untuk kita Oke bagus bagus Seru Berarti kedepannya mungkin pesertanya lebih banyak ya om? Insya Allah Kita berharap sih kita mulai acara ini sebagai pengenalan Buat para calon-calon peserta Yang mungkin nanti akan ikut serta Kalau misalnya kita ngadain lagi Dan ya tentunya kita berharap semakin banyak yang ikut Jangan malu-malu juga Karena kita semua disini juga saling belajar Nggak ada yang pro Jadi sebisa mungkin selama kita masih bisa fasilitasi Silahkan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya Siap Itu aja sih dari gue om Samit Terima kasih buat waktunya Sukses terus buat komunitas sama acaranya om Oke om pertama-tama Selamat nih udah juara satu Mini A ya Om boleh perkenalin sedikit kan namanya siapa? Oke Gue CG Gue dari tim S4L Ini baru pertama kali sih ikutan begini ya sebenarnya Sebelumnya belum pernah Baru ini Oh baru pertama kali? Baru pertama kali ya Buat An Mini ya Oke Nah ada tips dan trik gak sih om Buat jadi juara tadi tuh apa ya? Apa ya? Faktor hoki kayaknya sih Faktor keberuntungan ya Ya mungkin ya Faktor 10% keberuntungan 20% nya sih persiapan Oke Faktor hoki Faktor hoki lebih banyak dari persiapan Iya Tapi kalau skill juga kayaknya ini masih di bawah sih Daripada yang lain Jadi teman-teman pada pengalaman ya Iya Kalau di basic ada rally kan Teman-teman yang lain Oke Kalau boleh Saya boleh tahu nih om Mobilnya tuh udah diapain aja sih? Ini sebenarnya belum lama sih ya Ngambil Rekomendasi dari teman juga Ini HSP Ini HSP Iya Karena ngambilnya tuh yang bruset Cuman udah saya upgrade yang brushless Oh Yang upgrade jadi brushless Itu doang? Iya Iya itu aja sih Sama servo kali Oke Servo udah diganti sama remote juga udah diganti Bud Bud pake yang rally Oke Sip Nah pertanyaan terakhir dari saya nih om Ada harapan apa buat acara ini selanjutnya ke depan? Harapannya ya memang Kalau saya yang wakili dari SM4L memang sangat antusias sih ya Sangat mengrepestiasi dari acara ini Terutama untuk SCBOI sama Geriat Cangkung Kedepannya mungkin lebih rutin aja sih Berharapnya lebih rutin dan mungkin lebih solid untuk teman-teman yang lain Amin Amin Oke Terima kasih buat waktunya ya om Untuk selesai terus Oke Sobat mata hobi dan gadget Saya udah bersama juara satu FFA kelas ya om Iya Nah om pertama-tama selamat nih udah menjuarai turnamen kali ini Oke terima kasih Nah boleh perkenalkan sedikit gak om Namanya siapa? Saya Edwin Gabung sama RCGI berapa bulan yang lalu Kita sebagai dari King of Rack Bantuin kita Bantuin RCGI bikin event ini Nah Ada tips dan trik sedikit gak sih om Buat jadi juara Kayak tadi itu gimana ya? Ya sebenernya sih itu Apa ya bukan hal yang sulit atau yang gak mungkin ya Buktinya beberapa teman-teman juga yang baru main RC juga bisa menang kok Yang penting konsisten, sabar Kontrol Kontrol diri kita sendiri Jadi kalau main kayak gini kan jangan hafsu Jangan Jangan Nah kalau saya boleh tahu nih om Mobil yang dipakai Buat race tadi tuh udah diapain aja om Kalau saya boleh tahu Basic kitnya standar Basic kitnya standar Cuman saya ganti Karena saya beli sudah brushless Saya ganti ESC nya aja Speed control nya sama Saya ganti remote Oke Ganti sedikit aja om Di upgrade sedikit Iya Nah ini pertanyaan terakhir dari saya nih om Harapannya apa buat acara ini ke depannya? Kalau acara kayak gini sebenernya gini Intinya sih kita main ini buat fun Kita main buat fun Saya berharap sekali Gak cuman kita-kita aja yang udah main gitu Tapi orangnya Teman-teman yang belum main Yang penasaran Pengen tahu Kayak apa sih gitu kan Kan masih banyak yang takut Oh ini mahal banget sih mainan Sebenernya gak semuanya ini mahal Gitu kan Tergantung kita Banyak orang yang cuman beli Standar apa Bawaan publik Terus akhirnya ikut main Dan ya bisa dapet juara juga ya Ada beberapa yang seperti itu Jadi ya gak usah Gak usah takut lah ya gitu Gak usah minder gitu kan Terus sama temen-temen juga Kalau sudah ketemu dengan komunitas Kita banyak cerita Banyak ngobrol gitu kan Banyak sharing Jadi apa-apa jadi lebih mudah gitu Jadi kita juga gak keluar banyak duit gitu Itu oke Oke itu aja sih om Edwin Terima kasih buat waktunya om Sukses true Oke sobat mata hobi dan gadget Itu dia tadi liputan kita Di acara fundraise RCGI Mini Challenge ya Sayang banget nih Untuk turnamen kali ini Perwakilan dari tim kita Belum naik podium Tapi tenang aja Kita bakal coba-coba di turnamen selanjutnya Yoi di turnamen selanjutnya Gue bakal lebih prepare lagi sih Karena tadi juga gak bisa masuk podium Karena ada beberapa trouble ya Kan gue rasa sih Kalau mobil gue gak trouble Hari ini Gue mau naik podium sih Gue udah pede sih Jadi Jadi tunggu aja Ipen-ipen Kita lainnya Mata hobi dan gadget lainnya Tetep pantengin video-video kita yang lain juga Jangan lupa Oke see you next event Salam Mata hobi dan gadget